Jal Matip Cedera ACL dan Macalister Jahitan Pada Luka Dilututnya Musalah Raya FSA Manspire of the Year untuk ketiga kalinya Sao Paulo terbuka untuk tawaran tarjet transfer Liverpool Brentford berharap kontrak tarjet Liverpool Johan Bakayoko Jal Matip Cedera ACL dan Macalister Jahitan Pada Luka Dilututnya Jal Matip menghadapi cedera serius setelah menderita kerusakan ligamen anterior Cruciatum atau ACL dalam pertandingan Premier League melawan Fulham Menejar Jurgen Klub mengonfirmasi kabar buruk ini Pemain berusia 32 tahun itu mengalami cedera pada babak kedua Saat Liverpool mengalahkan Fulham 4-3 akhir pekan lalu Setelah menjalani pemeriksaan lebih lanjut Cedera ACL Matip dikonfirmasi Dan media Inggris melaporkan bahwa kemungkinan besar dia akan absen sepanjang sisa musim ini Jurgen Klub menyampaikan dalam konferensi parts Itu ACL, sayangnya itulah yang saya perkirakan sejak detik pertama Kelihatannya seperti itu, sangat disayangkan, tapi hanya itu yang bisa saya katakan Cedera Jal Matip adalah pukulan besar bagi Liverpool yang sudah mengalami badai cedera di lini belakang Kehilangan back tengah berpengalaman ini akan meninggalkan klub tugas sulit Dalam mencari opsi yang cocok untuk menggantikan peran Matip Gelandang Lesis Mecholister yang keluar saat melawan Seyfield United Diragukan kebugarannya setelah membutuhkan jahitan pada luka di lututnya Kedua cedera ini menggaris bawahi tantangan yang dihadapi oleh manajer Liverpool Dalam menjaga stabilitas timnya Terutama saat mereka bersiap menghadapi jadwal padat selama musim dingin dan persaingan di berbagai kompetisi Klub akan diuji dalam kemampuannya mengelola skuad dan mencari solusi kreatif Untuk mengatasi absennya pemain kunci Musalah Rai FSA Men's Player of the Year untuk ketiga kalinya Mohamed Salah telah dinobatkan sebagai Football Sporters Association Men's Player of the Year Untuk ketiga kalinya dalam karirnya sejak bergabung dengan Liverpool Penghargaan ini diumumkan dalam sebuah acara di London Dimana para penggemar memberikan suaranya kepada Salah sebagai pemain terbaik Penyerang Solmeser ini pertama kali meraih penghargaan ini pada tahun 2018 Dan kemudian pada tahun 2021 Keberhasilannya kembali mendapatkan penghargaan ini menunjukkan kontribusinya yang konsisten dan luar biasa untuk Liverpool Salah dia menempati posisi pertama dalam daftar nominasi yang juga mencakup Erling Haaland Rodri, Bukayosaka, Keran Tripier, dan Ole Watkins untuk meraih penghargaan FSA tersebut Pencapaian ini menambah daftar prestasi individu Salah Yang sudah menjadi salah satu penyerang paling menonjol di dunia Di tingkat klub, sang pemain Mesir telah mencetak 27 gol dalam setahun untuk The Reds Serta menciptakan 17 asis Saya ingin berterima kasih kepada semua orang atas penghargaan FSA Terutama karena ini dipilih oleh para penggemar Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak, saya sangat menghargainya Ucap Salah Prestasi ini tidak hanya membanggakan bagi Salah sebagai individu Tetapi juga menjadi suatu kebanggaan untuk Liverpool Sebagai klub yang telah mendapatkan kontribusi luar biasa dari pemain mereka Transfer dan rumor Sao Paulo terbuka untuk tawaran target transfer Liverpool Sao Paulo terbuka untuk tawaran back berusia 20 tahun Lucas Beraldo Yang merupakan pemain dalam radar transfer Liverpool Dan menjadi sasaran tawaran dari Wolves Muzi yang panas lalu Beraldo bersama Sao Paulo menghasilkan Copa do Brasil pertama bagi klub Dia adalah salah satu talenta baru Sao Paulo Namun seperti yang sering terjadi di klub-klub Brasil jika pemainnya cukup bagus untuk menarik penatian tim-tim Eropa yang lebih kaya Sudah ada penerimaan dari manajer umum Rui Costa bahwa masa depan jangka panjang mereka masing-masing akan berada di tempat lain Mereka adalah pemain-pemain yang sangat bagus Tahu bahwa saatnya akan tiba untuk pergi Kami akan selalu berbicara dengan agen dan pemain Katanya kepada Globus Sport Kami memperbarui kontrak Beraldo hingga 2027 Akan bernagaisasi dengan mereka masing-masing jika tawaran itu cocok Namun saya tidak pernah menghadapi tekanan dari para pemain ini Justru sebaliknya Sebelumnya pada awal Oktober bahwa Liverpool termasuk diantara beberapa klub yang memantau kemajuan yang dicapai Beraldo Dengan Virgil vanjik dan Joel Matip yang keduanya akan berusia 33 Deras memiliki minat untuk merekrut pemain dalam jangka panjang Beraldo adalah opsi kaki kiri yang saat ini tidak dimiliki Liverpool di back tengah sisi pertahanan Dan dikenal karena jangkauan umpan dan kenyamanannya dalam menguasai bola di kakinya Wolves ditolak dengan tawaran selama jeniala transfer musim panas Yang terjadi pada pertengahan musim klub Brazil Brentford berharap kontrak tarjat Liverpool Johan Bakayoko Sumber telah mengonfirmasi, Brentford bersiap untuk melakukan upaya merekrut pemain sayap PSV Eindhoven yang banyak di medate Johan Bakayoko selama jendela transfer Januari The Best berusaha keras untuk mencoba dan menyelesaikan penanda tanganan Bakayoko di akhir jendela musim panas 2023 Dengan mengajukan tawaran 34 juta ponks pada akhir Agustus Namun pemain sayap itu membatalkan pendekatan mereka untuk memenuhi ambisinya bermain di Liga Champions Bahkan jika mereka menawarkan 100 juta euro, saya ingin tetap bersama PSV Kami ingin menjadi juara Belanda lagi dan melangkah sejauh mungkin di Liga Champions Itu selalu menjadi fokus saya Katanya kepada NOS Bakayoko sedang di-incharge oleh sejumlah tim Liverpool adalah pengagum pemain berusia 20 tahun itu dan dia masuk dalam daftar calon penerus jangka panjang musalah Darat serkesan dengan penampilannya sejauh ini di Liga Champions Meskipun ia sedang diawasi oleh klub-klub lain dari Jerman dan Italia Kemungkinan besar kepindahan selanjutnya adalah ke Inggris Sehingga Bernford berharap bisa mencuri perhatian rival mereka dengan langkah baru di bulan Januari Bernford harus membayar rekor klub sebesar lebih dari 30 juta ponks agar PSV bisa memberikan izin keluar Tidak ada jaminan Bakayoko akan bersedia untuk pindah pada pertengahan musim Terutama dengan PSV yang berada di puncak era divisi Dia telah mencatatkan 4 gol dan 14 asis dalam 24 pertandingan di semua kompetisi di level klub musim ini Sehingga Bakayoko menjadi bagian dari squad Belgia untuk Euro 2024 setelah bermain 8 kali di level senior Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!